Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 bakal kembali digelar di G-Expo Jakarta pada 15 sampai 25 Februari 2024. IIMS tahun ini akan mengusung tema Your Infinite Autotainment Experience. Seperti tahun sebelumnya, Pameran Otomotif ini akan memberikan pengalaman tanpa batas kepada pengunjung. Sebagai penyelenggara, Diandra Promosindo juga telah menyiapkan sederet program otomotif lain untuk beberapa komunitas otomotif di Indonesia. Tak hanya itu, Diandra Promosindo juga kembali menghadirkan pameran kapal dan perahu. Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show IIMS 2024 akan digelar pada pertengahan bulan. Kejutan apa yang akan dihadirkan tahun ini, berapa banyak brand yang akan memamerkan produknya. Kami akan langsung memberikan perbincangannya dengan sang penyelenggara, ada Presiden Direktur PT Diandra Promosindo Daswar Marpaum. Selamat pagi Pak Daswar, saya selalu terima kasih sudah bergabung pagi ini. Pak, IIMS selalu membawa kejutan, menarik setiap tahunnya ya. Untuk tahun 2024 ini, IIMS akan memamerkan apa saja dan apa pembeda dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Oh ya, selamat pagi semuanya Bapak Bersa, saya disini ingin menyampaikan bahwa tinggal beberapa hari lagi IIMS akan diselenggarakan, yaitu tanggal 15 Februari. Dan kali ini banyak sekali kejutan di acara IIMS tahun 2024 ini, dengan diikuti oleh 54 brand kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan total keseluruhan peserta itu ada 187 peserta, termasuk di dalamnya produk-produk marine, yaitu boating dari Indonesia Boating Association. Jadi tahun ini juga sangat meriah lagi karena ekspansi daripada ruang-ruang pameran kita sudah tampak terlihat dengan adanya brand-brand baru. Di dalam hal ini ada BYD, ada FinFest, peserta baru yang besar akan menunduki acara pameran kita pada tahun ini. Dan juga acara-acara yang lainnya, program-program yang kita akan tampilkan di IIMS tahun ini itu lebih menarik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan acara-acara di Infinite Show, kemudian juga Infinite Music, Infinite Live juga akan diikuti oleh artis-artis tier 1 yang akan mempersembahkan talentanya kepada kita semua dan akan menghiasi acara kita lebih meriah lagi. Juga acara-acara yang lainnya adalah Infinite Show, yaitu acara-acara otomotif yang akan menampilkan seni-seni akrobatik daripada otomotif, ya, semasuk stunt rider dan sebagainya. Juga-juga ada acara-acara yang di dalamnya yang baru, seperti ada go-kart dan lain-lain. Jadi tahun ini agak lebih meriah lagi daripada tahun sebelumnya gitu, Mas. Sampai ada go-kart tadi ya, kemudian juga ada pegiat-pegiat seni artis-artis tier 1. Ini bocorannya Pak, artis-artis ini nanti akan tampil pada periode pembukaannya atau di tanggal berapa? Mungkin bisa dibocorkan sedikit Pak? Minggu pertama mungkin akan ditampilkan oleh Ahitna misalnya, dengan lagu-lagu nostalgianya, kemudian ada Ari Lasso, kemudian ada Dewa 19, kemudian juga ada Andri Tolani juga akan menghibur kita di dalamnya, dan Malik Besensial dan sebagainya gitu, Mas. Nah, itu dia. Bagi warga jangan lupa tuh ya, tanggal 15. Jadi nggak cuma nyoblasnya, nanti tanggal 14, tanggal 15-nya ke IMS sudah langsung mulai ya. Pak, yang kita pahami juga IMS ini kan selalu menghadirkan komunitas otomotif yang besar, kemudian juga banyak di sana, jadi kita juga bisa memanjakan mata kita, dan juga dengan kegiatan-kegiatan dari komunitas itu sendiri. Itu masih akan ada ya Pak ya? Oh iya, pasti ada, ada, ada. Jadi sekarang para agen pemegang merek, APM, dan brand-brand itu banyak yang sekali all out dan mengadakan launching-launching produknya, bahkan akan diiasi oleh, akan diikuti oleh test drive-test drive secara khusus yang akan tampil di dalamnya. Nah, jadi para pengunjung bisa mencoba mobil-mobil baru yang baru di-launching tahun ini. Oke, nah menarik. Rencananya tadi, Bapak sudah menyebutkan sih, ada berapa banyak mobil, kemudian juga brand, dan nggak cuma mobil ya Pak ya, kendaraan-kendaraan lainnya, motor, kemudian ada boat juga tadi. Ini kalau soal marine atau boat ini, spesifiknya akan seperti apa Pak? Ya, di sana tidak akan ditampilkan secara khusus adalah produk-produk marine seperti kapal ya. Bukan kapal-kapal besar, tapi kapal-kapal pesiar yang kecil, dan kebanyakan buatan Indonesia yang dirakit di sini. Dan juga produk-produk yang lainnya, acara-acara entusias di water sport ya, seperti scuba diving dan sebagainya juga akan mengisi acara-acara di boating. Jadi yang related kepada marine gitu, basically. Oke, menarik Pak. Kemudian juga yang, kalau saya pribadi gitu ya, yang nunggu-nunggu ini soal diskon Pak. Ini karena memang tanggalnya kan 15 sampai tanggal 25, kemudian kita tahu bahwa bagi umat muslim beberapa waktu ke depannya lagi, karena ada THR insya Allah gitu ya, bagi yang mendapatkan. Ini juga bisa menjadi dorongan mungkin untuk melihat-lihat ke sana. Nah, soal diskon, biasanya kan besar juga Pak di EMS, mungkin bisa dipocorkan sedikit, akan ada diskon seperti apa di sana nanti? Kalau diskon secara khusus, ya kalau dari segi entrance-nya ya, tiket-tiket masuk, itu pasti kita akan mengadakan diskon secara khusus terkait dengan acara Pesta Demokrasi. Demokrasi, para pengunjung yang bisa menunjukkan sidik jarinya, linking-nya yang habis nyoblos, akan mendapatkan diskon khusus untuk hari pertama. Itu akan kita adakan. Kalau diskon-diskon dari brand, itu saya rasa di hari pertama kan brand akan melaunching produk-produknya. Jadi berame-rame mereka secara bergantian akan mengadakan press conference di good-nya masing-masing. Nah, nanti akan disebut harga-harga diskon untuk acara EMS tahun ini. Bahkan yang untuk launching pertama, seperti merek-merek BYD, yang kita sudah dengar gitu, mereka akan meng-announce harganya pada tanggal hari pertama EMS tahun 2024 ini. Oke. Nah, Pak, kalau untuk yang nyoblos tadi, menarik juga ya. Berarti tanggal 15 aja itu yang bisa menggunakan diskon pemilu tadi? Ya, intinya bergetul. Hari pertama dan hari... Saya rasa kedua tergantung tintanya masih ada apa enggak ya. Jangan dihapus dulu ya. Itu tidaknya. Tapi pasti ada program nanti akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat terkait dengan pesta demokrasi kita. Ya. Kemudian, Pak, kalau untuk informasinya, penyebaran atau diseminasi informasinya, ini kan sudah banyak menggunakan sosial media. Apa yang masyarakat harus tahu ketika akan ke sana? Nah, belinya bisakah tiket itu bisa dibeli via, apa namanya, enggak on the spot gitu? Mungkin lewat website atau lewat apa itu bisa dijelaskan juga? Kami sebenarnya bisa menyediakan semuanya dari platform-platform digital kami di Android Ticket dan sebagainya untuk menjual tiket-tiket masuk. Karena kami menghindari tiket secara on the spot supaya tidak banyak antrian di dalamnya. Karena kami expect mungkin banyak sekali orang yang mengantri. Jadi untuk convenient, untuk kenyamanan kita bersama, kami anjurkan pembelian tiket secara online. Namun, kami juga akan menyesuaikan bila mana transaksi online tidak bisa dilaksanakan, transaksi offline juga kita bisa adakan. Cuma ini kami tidak menganjurkan untuk transaksi offline karena supaya tidak akan menimbulkan antrian yang panjang di tempat. Oke, tadi untuk masyarakat juga disatat, bisa dibeli secara online juga tiketnya 15 sampai 25 Februari 2024. Jangan lupa, Saudara. Kemudian juga pesan, Pak, supaya ini pameran IMS tahun ini lebih ramai lagi dikunjungi. Silahkan. Saya rasa para peserta semuanya, jadi banyak sekali kita akan tampilkan brand-brand yang ternama dan juga brand-brand baru serta acara-acara yang super menarik tahun ini. Jadi ada perdrifting, ada go-kart, infinite show yang sangat menarik dan parade-parade mobil-mobil yang kita akan tampilkan serta dihibur oleh artis-artis tier satu. Jadi, buat pengunjung, buat masyarakat luas yang ada di Jakarta dan sekitarnya, bahkan di luar Jakarta sekitarnya, jika kita akan mengunjungi ini akan pasti akan dipuaskan oleh acara-acara kita. Dan juga ada beberapa hal yang menarik juga yang kita perlu sampaikan. Barang siapa yang terbang dari luar kota, datang ke Jakarta menggunakan Garuda Indonesia Airlines, mendapat potongan gratis tiket masuk ke IMS tahun ini. Silahkan, silahkan berkunjung kepada IMS tanggal 15 sampai tanggal 25 Februari. Itu dia, 15 sampai 25 Februari 2024. Jangan lupa juga untuk pantau sosial medianya tentunya ya, Pak Daswar ya, untuk mengetahui informasi-informasi terkininya, kegiatan-kegiatan setiap harinya, kemudian juga jadwalnya, apalagi tadi ada artis-artis tier satu yang akan menghibur Anda, Saudara. Presiden Direktur PT Diandra Promosindo, Bapak Daswar Marpaung, Terima kasih sekali lagi, Pak Daswar sudah berbagi di Sapa Indonesia Air Pekan. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.